Jadi kita kalau mencari Tuhan, sulit. Maksud kita cari Tuhan di atas gunung, di tengah samudera, di atas bulan. Nggak tahu di mana tempatnya Tuhan. Kita harus ngerti, melajari bagaimana sifat Tuhan. Tuhan itu adalah sifat gaib dan suci. Jadi kalau kita mencari Tuhan lewat tata cara yang tidak gaib, yang tidak suci, nggak akan bisa sambung. Misalnya konsultasi, sharing, bagaimana silahkan. Saya siap didatangi kalau tujuannya benar-benar belajar. Ini cara kami untuk berkomunikasi, untuk mencari tentang ketuhanan. Itu satu. Yang kedua kan manusia juga unsur kemanusiaan. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ada bangsa apa, suku apa. Di ajaran SS tidak ada batas dari mana, suku apa, sama saja. Karena kita ini sebetulnya ya sama. Di hadapan Tuhan ya kita sama. Dan setelah konsi satu nanti, silang empat bulan lengkap, kita masuk konsi dua. Ini nanti ada tata cara kelanjutannya setelah konsi satu. Yang jelas saya tidak bisa menceritakan detail tentang apa yang sebenarnya konsi satu. Yang jelas ini membuka lahan, membuka wadah, noto wadah, dan menyiapkan supaya kita menjadi punya wadah yang bersih, yang baik. Jadi kita kalau mencari Tuhan, sulit. Maksudnya kita cari Tuhan di atas gunung, di tengah samudera, di atas bulan. Tidak tahu di mana tempatnya Tuhan. Kita sebagai insan Tuhan, sebagai manusia, ngerti sejak nenek moyang kita dulu, cukup membersihkan hati, menoto wadah, ini Tuhan datang sendiri. Kalau kita mau didatangi Tuhan, kita harus ngerti, melajari bagaimana sifat Tuhan. Tuhan itu adalah sifat gaib dan suci. Kalau kita mencari Tuhan, lewat tata cara yang tidak gaib, yang tidak suci, tidak akan bisa sambung. Itu. Dan secara kedalamannya, hanya bisa saya sampaikan kepada warga. Kalau yang bukaan kunci dua apa? Fungsinya apa? Fungsinya kunci dua itu melanjutkan kelanjutan laku dari kunci satu. Sudah punya hak. Kunci satu intinya menyiapkan wadah, noto wadah. Nah, di sini yang dikatakan ajaran sedulur sejati, tadi tentang kemanusiaan. Kemanusiaan kalau percaya, manusia itu semua punya sedulur yang sejati. Sedunia sama. suku apa saja, bangsa apa saja, punya. Yang pertama, kita harus mengerti dengan sedulur sejati ini. Menyatukan kembali bagaimana prosesnya. Tata-tata caranya. Yang kedua, setelah kita kumpul kembali, kumpul satu keluarga, satu ruangan dengan sedulur sejati, sedulur yang sifat gaib dan suci ini. Kan kedua, kita baru bisa minta. Baru kita bisa minta. Karena sudah lama kita ini pisah dan tidak mengenali kalau kita ini punya sedulur yang sejati. Setelah dikembalikan kembali menjadi satu, satu ada, satu keluarga lah. Ini lama-kelamaan kita akan terbiasa sudah. Sudah menjadi keluarga lah. Setelah menjadi keluarga, ini nanti masuk kunci dua, kita baru punya hak minta. Ya, minta apalah. Nah, setelah kunci dua ini, paling tidak, paling tidak, kita harus minta dituntuni, diajari, berketuhanan yang benar. nah, jadi kunci satu untuk merapatkan keluarga, keluarga rohani dan jasmani. Yang kedua, baru kita minta ajaran, minta tuntunan. Memang ini murni ajaran ketuhanan, jadi kita pertama minta bagaimana kita berbakti kepada Tuhan. Di sini ada tata caranya sendiri. Yang kedua, ini kita bisa sudah mulai bisa minta kepada saudara kita yang sejati, paling tidak minta kita diajari menghadap ke Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Paling tidak permintaan yang selanjutnya bisa juga nanti setelah empat bulan ini lagi kunci dua. Masuk kunci tiga. Berarti satu, dua, tiga, empat bulan kali tiga plus satu tahun. Setelah ini kita tinggal menghayati tata cara yang sudah ditentukan. Nah, kunci, ini kunci Purwo. Kolom kedua, kunci Matyo. Kunci Matyo itu ada dua tahapan. Nah, kunci Matyo ada dua tahapan, berarti empat dan lima dari kunci awal. Karena apa? Kok ada kunci empat, kunci Matyo? Iya. Yang sudah sering saya katakan, manusia itu ada enam tataran tadi, tidak usah saya uraikan sejelasnya, jelas ada enam tataran, satu, tataran satu harus mau ngaji, itu benar. Tataran kedua harus mau menjadi, bisa menjadi santri, itu benar. Dan ketiga, tataran harus di alam kiai, itu benar. Keempat, tataran Wong Alim. Kelima, tataran Manung Sotomo. Keenam, tataran Manung Sojati. Nah, kita manusia kalau ingin nyampe ke tataran enam, jejer Manung Sojati, ini kalau tidak bisa kembalinya sedulur sejati, kembali di roko sejati, tidak bisa. karena yang nuntun yang ngantar ini, saudara kita yang sejati, yang sifat gaib dan suci ini. Setelah jejer Manung Sojati, ini kunci yang keempat yang di ini. Nah, kunci yang keempat ini nunggu setelah kunci tiga ini. Dan kedua, hubungan dengan usia. Karena apa? untuk kedewasaan. Jadi, kita harus minimal usia lima puluh atau kedewasaannya sudah memenuhi syarat. Baru bisa masuk kunci empat. Nah, kalau gitu, kalau belajarnya sudah tua, baru belajar. Sudah tua kan belajar, bukan karena usia. Walaupun sudah tua kan harus lewat kunci, tahapan kunci ini. Satu, dua, tiga. Padahal minimal ini setahun. Nah, apa yang didapat? Yang didapat tanyakan yang belajar sendiri-sendiri. Jadi, saya tidak bisa mengatakan apa yang didapat orang lain. Ternyata, banyak-banyak warga yang sudah bilang, saya pernah gini, 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 pernah ketemu ini, ini, pernah tahu ini, oh, ya. Apa kira-kira repot menjadi warga SS? Tidak. Menjadi warga SS, ikut Sinau SS ini mudah kok. Tidak melu, kira-kira keras wanteng. Jadi, belajar di SS ini bebas. Nah, kalau ingin tahu dalamnya SS, masuk dari warga SS. Kalau enggak menjadi warga SS, ya enggak tahu dalamnya SS. Karena apa? Kalau tidak warga, ya enggak dikasih kunci. Gitu loh. Kalau sudah menjadi warga, boleh tanya sepuas-puasnya. Jadi, kalau belajar di sini, ada pertanyaan, ada jawaban. Enggak kok saya ngomongi aja, tapi enggak pernah ada pertanyaan. Saya malah enggak seneng. saya yang seneng malah kalau ada pertanyaan. Berarti belajarnya sungguh-sungguh. Terus, yang diwasa jejerniku pun kunci sekawan. Jejer ini apa? Ini, jejerniku, yang diwasa jejerniku, dino buatkan. Kalau bahasa Indonesia. Dilantik. pengukuhan. 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 Jejer. Dilantik. Dilantik ini ada tata cara sendiri. Digukuhkan. Dimana? Sudah peng enteng kok enak di sini. karena apa? Sinau kalau bisa ditempuh cara yang mudah kena apa dipersulit. Kita ini kan enggak boleh. semua orang ingin mengerti dan semua orang ingin belajar. Tapi kalau sungguh-sungguh belajarnya monggo. Jejer itu artinya pengukuhan. Jejer apa? Jejer ini tadi menjadi manung sojati ini. Itu tahap kunci madyo yang kesatu berarti kunci ini ada lima. Enam kunci wasono kunci terakhir. Kunci terakhir itu yang ngasih bukan jenengan? Saya hanya terbatas kunci lima. Yang terakhir nanti bisa saya jelaskan. Yang jelas bukan saya yang ngasih. Tapi saya hanya bisa nyampaikan ada kunci terakhir ada kunci enam. itu sudah itu penggawaian yang menung so. ini bukan tugas saya. Saya hanya ditugaskan menyampaikan kunci sampai lima. Berarti total kunci di seterusnya ada enam sebenarnya? Enam. Enam. Kan sama dengan tataran manusia ada enam. Ini. Oh enggak 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 enggak. Kalau tataran manusia ada enam tapi kalau gulungan empat. Gulungan dan tataran beda itu. Gulungan itu dulu dikatakan dibilang kasta itu gulungan. Seperti kunci Purwo Magyaw Wasono. Saya tertarik dengan misalnya dari bukaan kunci sekawan itu sudah seket tahun. Kadang kan tiang itu dari seket tahun pun dewasa terus usianya kadang itu 10 tahun kecet kanak-kanak. bucai. Mungkin itu beribun. Jadi mulanya kalau saya matur tidak menutup kemungkinan kalau bisa minimal usia 50 tahun karena menunggu kedewasaan. Walaupun sudah 50 tahun kalau baru kunci 1, 2, 3 kan belum. Walaupun belum lengkap 50 tahun belajarnya di sini minimal sudah 3 tahun. Beliau sudah dewasa sudah ngerti betul. Itu yang dikatakan dewasa kan bukan usia jiwa. Yang dikatakan yang disebut dewasa itu kan jiwa. Bukan raganya. Jadi bukan bukan murni tentang usia tapi tentang kejiwaan. Ya juga ada yang ini masih kurang dari 50 kalau enggak salah 49 yang yang sudah masuk konsimbat. Ini juga kadang-kadang sudah waktunya masuk konsimbat tapi belum berani cejer. Banyak lah. Berbeda. Di sini di SS ini sudah beberapa orang yang sudah menerima konsimbat karena sudah saya pandang sudah kedewasaannya sudah memenuhi syarat tapi orangnya belum siap. terus terus gini Bopo kan ada beberapa teman-teman yang kapanhari buka kunci di Jakarta dia kan sudah kunci tiga karena apa itu namanya katanya harus menunggu usia 50 tahun mungkin tidak ada komunikasi berarti lebih baiknya nanti teman-teman yang di kunci tiga yang merasa sudah benar-benar siap mungkin bisa mengajukan diri bisa kontak saya dulu nanti sehingga saya bisa nyampaikan ke Bopo Bopo yang nager begitu bisa nah gini para warga teman-teman yang di Jawa Barat misalnya Bekasi Tangerang Jakarta dan sekitarnya Bogor Bandung yang sudah lama sudah kunci tiga kira-kira waktunya sudah masuk kunci empat tapi ya itu tadi rutin apa enggak belajarnya kadang-kadang ada loh mulai kunci pertama mulai bukaan sudah hafal sudah dianggap kunci itu cukup dihafal saja makanya semakin tambah kunci kan berarti semakin harus memahami makna dan artinya kalau kita bicara enggak ngerti artinya ya percuma bicara banyak-banyak dan di ajaran SS ini murni ajaran tentang ketuhanan bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan pakai bahasa apa ya bahasa Jawa ya bahasa Indonesia saya kan sudah bilang Tuhan itu bahasa apa saja tahu kok maksud Tuhan kalau enggak bahasa Jawa enggak ngerti ngerti bahasa apa walaupun manusia tidak berkata detaknya jantung ketekai hati Tuhan sudah ngerti makanya disini inilah inilah ajaran kita sebagai tinggalan nenek moyang kita leluhur kita seorang Jawa waktu ketika di Jawa belum ada agama apa saja orang Jawa sudah menemukan ini sudah punya ini urusan tentang ketuhanan Tuhan Tuhan